Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel youtube Agro Literasi, kembali pada hari ini kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk kesempatan kali ini kita akan mereview cara pembuatan air minum yang bernutrisi tinggi dan juga berfungsi untuk mereduksi bau yang dihasilkan dari kotoran entor. Ya sehingga dengan pemberian cairan atau minuman ini kita berharap bau yang kurang sedap pada kandang entor itu bisa hilang. Ya sahabat literasi, tonton terus video ini sampai selesai dan saya ingatkan kembali untuk terus mendukung channel Agro Literasi dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi. Sahabat literasi dan sobat youtube sekalian, jadi ada beberapa bahan yang kita butuhkan untuk membuat cairan yang dapat mereduksi bau yang kurang sedap pada kandang entor. Yang pertama kita membutuhkan EM4 ya, jadi perlu diingat EM4 yang berwarna coklat. Ya EM4 yang khusus diperuntukkan pada kegiatan peternakan. Ya EM4 ini berisi bakteri-bakteri baik yang tentunya sangat bagus untuk saluran pencernaan daripada entor. Sehingga nantinya itu akan membantu proses pencernaan makanan dan melakukan proses pencernaan sehingga makanan yang berada di dalam saluran pencernaan daripada entor itu dapat terpermentasi atau tercerna secara sempurna sehingga nantinya akan mengurangi bau yang dihasilkan dari kotoran entor. Kemudian yang kedua kita juga membutuhkan molase ya, jadi molase ini adalah limbah dari pembuatan gula pasir. Ya fungsi daripada molase ini adalah untuk mengaktifkan ya, mengaktifkan bakteri yang ada di dalam EM4. Ya sebagaimana kita ketahui bahwa bakteri yang ada di dalam EM4 ini itu kondisinya dalam keadaan dorman ya. Dorman itu artinya istirahat atau bisa dikatakan mati suri ya. Jadi untuk membangunkan bakteri yang ada di dalam EM4 ini, itu kita lakukan beberapa sendok molase atau tetes tebu. Ya jadi tetes tebu ini fungsinya untuk sebagai sumber energi bagi bakteri yang ada di dalam EM4 tersebut. Ya dan yang terakhir tentunya kita membutuhkan air, disini saya menggunakan air sumur ya, kurang lebih sekitar 2 liter yang nantinya merupakan bahan utama untuk bahan minuman bagi ternak entor. Ya jadi kita langsung saja ke cara pembuatannya. Ya pertama-tama kita tambahkan atau kita berikan molase atau tetes tebu sebanyak 3 sendok makan. Itu kita masukkan ke dalam air, ya kita masukkan ke dalam air sumur. Ya kurang lebih 3 sendok makan, kita masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk sampai rata. Kita aduk terus sampai rata, sehingga nanti akan menghasilkan air yang telah dicapur dengan molase yang homogen. Ya selanjutnya kita tambahkan EM4, disini saya menggunakan setengah ya, setengah tutup botol EM4. Kita masukkan ke dalam campuran air dengan molase tadi. Ya kemudian kita kembali aduk. Kita aduk kembali ya, kita aduk kembali hingga ketiga bahan ini, air, molase dan EM4 itu bisa tercampur secara merata. Jadi sekali lagi penambahan molase pada cairan EM4 ini tujuannya untuk mengaktifkan kinerja atau untuk mengaktifkan daripada bakteri-bakteri yang ada di dalam EM4. Jadi selanjutnya campuran ketiga cairan ini, itu kita diamkan kurang lebih sekitar 30 menit. Tujuannya kita memberikan kesempatan bagi bakteri untuk aktif. Ya, jadi setelah itu, jadi cairan ini bisa kita langsung berikan pada entok sebagai minuman. Sahabat literasi dan sahabat youtube sekalian, jadi air campuran molase dan EM4 peternakan ini sudah kita diamkan. Kurang lebih 30 menit dan kita langsung berikan pada entok. Ya, kita bisa lihat entok-entok ini begitu menyukai campuran cairan yang kita baru buat. Ya, kita bisa lihat entok yang berumur satu setengah bulan. Jadi kita berharap dengan pemberian campuran air ini ya, itu dapat bisa mengurangi atau mereduksi bau yang kurang sedap pada kandang entok. Ya, di samping itu untuk mengurangi bau pada kandang entok tentunya kita juga harus memperhatikan kelembapan daripada lantai kandang. Ya, lantai kandang yang lembab itu merupakan salah satu penyebab. Salah satu penyebab utama daripada bau kandang entok yang tidak sedap. Ya, jadi kita bisa lihat entok-entok saya ini begitu menyukai larutan atau cairan yang saya buat tadi. Campuran antara air, molase, dan peternakan. Ya, sahabat literasi dan sahabat youtube sekalian, ada pun frekuensi pemberian cairan ini. Pada awal-awal pemberian kita bisa berikan dua kali seminggu ya. Namun untuk selanjutnya bisa kita berikan cukup satu kali seminggu. Karena itu kita berikan cairan ya, yang dapat mereduksi bau yang kurang sedap pada kandang entok. Pada dasarnya merupakan bau daripada protein yang tidak tercernas secara sempurna, sehingga menghasilkan amoniak yang memberikan efek bau yang kurang sedap pada kandang daripada ternak entok. Sahabat literasi, kiranya ini informasi singkat yang bisa saya berikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.